Pemirsa kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai kembali menyelenggarakan operasi pengawasan orang asing dengan kode Jagratara. Operasi yang digelar pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2024 itu, tim fokus melakukan patroli pengawasan di kawasan kuta. Dalam operasi ini, tim intelijen dan penindakan keimigrasian Intel DAKIM Imigrasi Ngurah Rai mengamankan 10 orang warga negara asing WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra, Senin 14 Oktober mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh bidang Intel DAKIM, 3 orang yakni CH 53 tahun warga Jerman, CB 63 tahun warga Rusia, dan RAB 38 tahun warga Selandia Baru diketahui telah overstay lebih dari 60 hari. Sedangkan 7 orang lainnya yakni FN 48 tahun, AN 41 tahun asal Uganda, VP 29 tahun warga Rusia, AP 20 tahun warga Ukraina, ZR 28 tahun warga Uzbekistan, AC 21 tahun warga Belarusia, dan AM 21 tahun asal Brazil diamankan terkait penyalahgunaan ijen tinggal yakni dugaan kegiatan prostitusi. Saat ini 3 orang dengan inisial CH, AC, dan AM telah dideportasi, 3 orang dengan inisial FN, AN, dan CB dipindahkan ke rumah detensi imigrasi Rudenemden Pasar, sedangkan 4 orang lainnya masih dilakukan pendetensian di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Terkait pasal yang dikenakan terhadap 3 orang yang overstay dikenakan pasal 75 ayat 3, sedangkan terhadap 7 orang lainnya terkait pelanggaran, penyalahgunaan ijen tinggal dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Operasi Jagratara merupakan bentuk komitmen imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Operasi ini akan terus dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan WNA. Dan Pulse melaporkan.